Nanti akan ada kemarau panjang atau El Nino ya kalau nggak salah. Nah bagaimana ini pengaruhnya terhadap usaha pertanian atau bisnis pertanian? Sarana produksi dipasok dengan luar biasa, teknologi dipasang, diterapkan dalam usaha bisnis pertanian kita. Tapi nggak ada water, air, itu susah ya. Kita mau aplikasi apa? Pupuk? Pesticida? Kalau nggak ada air, susah. Apalagi yang senang tanaman durian, ini hati-hati. Ceritanya itu-itu aja lah. Banyak sumber air saya bagus, banyak. Cuma nyampe nggak ke tanaman, kan itu yang harus dipikirkan. Salam Mutiara. Jumpa lagi dengan saya Armain dalam acara curhatannya. Oke. Kali ini saya akan bahas tentang ini akhir, ya mau akhir 2023 ya. Tahun 2023 ini ya perkiraan, perkiraan dari BMKG ini nanti akan ada kemarau panjang. Atau El Nino ya kalau nggak salah, ya. Jadi, bagaimana ini pengaruhnya terhadap usaha pertanian atau bisnis pertanian? Karena ya ujung-ujungnya dalam usaha pertanian, ya number one ya tetap menurut saya adalah air. Sarana produksi dipasok dengan luar biasa, teknologi dipasang, diterapkan dalam usaha bisnis pertanian kita. Tapi nggak ada water, air, itu susah, ya. Kita mau aplikasi apa? Pupuk, pesticida. Kalau nggak ada air, susah. Makanya ini ya himboan dari BMKB ini ya nanti ini kan sudah mau Juni ya. Juni ini. Minggu depan udah Juni ini ya akhir 2023 ini katanya ada ya ada kekeringan yang cukup panjang. Tapi ya namanya prakiraan ya. Tapi nggak salahnya dong kita sebagai pengusaha di bidang pertanian ya siap-siap. Nah ini lagi-lagi. Bukan saya mendewa-dewakan pemerintah sekarang. Karena apa? Dengan adanya informasi yang dikeluarkan oleh BMKLG bahwa akhir 2023 ini ada kekeringan yang cukup panjang. Tapi di beberapa wilayah pemerintah sudah membangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Berarti ya 10 tahun yang lalu beda ceritanya dengan sekarang ya. Kalau kekeringan ya sahabat mutiara tahulah. Di Pulau Jawa ya. Mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau sudah kering 3 bulan pasti untuk ada cerita nanti berita bahwa penduduk disini untuk mencari air bersih aja sampai jalan misalnya 2 kilo, 3 kilo. Itu cerita-cerita yang lalu ya. Mudah-mudahan ini karena pemerintah terus menggenjot membangun waduk-waduk ini luar biasa. Saya rasa ceritanya lain sekarang ya. Karena pemerintah konsen dengan ketersediaan air baik itu untuk minum dan pertanian. Nah ini perkiraan dari BMKB ini ya sebagai pengusaha pertanian. Apalagi yang lokasi kebunnya itu memang ya cukup jauh dengan sumber air. Ini ya hati-hati ya dipersiapkan dari sekalang. Mungkin sudah pasang instalasi air. Dan ini nanti akan mempengaruhi luasan tanam. Saya yakin itu nanti akan mempengaruhi luasan tanam yang akan kita tanam. Karena apa? Air. Nomor wahid ya air. Semua sarana produksi, presisi, mekanisasi, semua. Tapi airnya nggak ada. Saya kasih contoh satu ya. Ini masih rame dengan tanaman durian. Tapi ada beberapa kawan di beberapa tempat sudah mengeluh bahwa ini sudah jarang hujan apa. Nah ini kalau kita rajin menanam saja bagaimana untuk merawatnya tidak kita manage sebelumnya. Nah ini akhirnya ya tanaman sudah besar tapi sumber air belum dipersiapkan dengan baik. Nah ini akhirnya saya kira akan mengeluarkan kos yang lebih untuk mengambil air dari tempat-tempat sumber air. Ini luar biasa ya. Makanya imbauan dari BMKB untuk semua sahabat mutiara baik itu mau tanaman sayuran, hortikultura, buah-buahan, atau tanaman keras, perkebunan. Ini hati-hati ya. Nah makanya kalau kebun sawit ya, kebun sawit ini tidak semua tempat bisa. Karena apa? Yaitu kalau suatu daerah tersebut masak kemarauannya lebih dari dua bulan itu sebenarnya nggak layak untuk tanaman sawit. Karena sawit ya nggak disiram karena ribuan hektare mau gimana ya. Makanya ya jangan semua disawitin. Awalnya kan ya pasti gulul lah hutan itu. Pelihara lah hutan-hutan supaya ya curah hujannya itu normal ya. Makanya untuk daerah misalnya Jawa, Jawa itu kan sering kemarau bisa tiga bulan, empat bulan itu ya susah kalau untuk ditanaman sawit. Makanya ya jarang sekali tanaman sawit di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu banyak. Dan Sumatera pun mungkin nggak semua. Dan Kalimantan pun nggak semua. Ya itulah. Pasti para pengusaha, pelaku bisnis sawit itu bagaimana nih curah hujan? Dalam setahun ini ada kemarau berapa bulan? Syukur-syukur ya nggak ada kemarau. Maksudnya ya walaupun kering tapi di bulan itu masih ada turun hujan. Ya sekali atau dua kali. Nah itu yang bisa diharapkan oleh pengusaha sawit. Makanya hati-hati ya. Ini imbauan dari BMKB ya saya rasa nggak ada salahnya untuk kita semua. Persiapkan dengan baik karena air nomor satu. Dimanapun usaha pertanian karena dengan tumbuh dan berkembangnya tanaman itu ya air. Kita aja tubuh kita 80% adalah air. Tanaman ya sama lah. Kalau dikeringkan itu ya kandungan airnya nggak jauh dari tubuh kita. Makanya persiapkan air dengan baik. Apalagi yang senang tanaman durian ini. Tihati ceritanya itu-itu aja lah. Banyak sumber air saya bagus banyak. Cuma nyampe nggak ke tanaman. Kan itu yang harus dipikirkan ya. Memang ya membangun instalasi untuk watering, penyiraman ini ya awal in-pace-nya itu luar biasa. Makanya jangan nanam-nanam-nanam. Tapi instalasi airnya nggak dibangun juga. Ini repot ya. Ya enak pas musim hujan enak apa. Kalau tanaman apalagi ini dibudidayakan ya intensif kalau nggak ada hujan saya rasa jangankan dua bulan ya. Dua tiga minggu aja akan kepayahan ini tanaman. Apalagi tanaman masih kecil satu tiga tahun wah ini repotan ya. Ya ada informasi itu ya gejala kemarau dan sedikit panjang ini luar biasa. Oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utiara. Salam utiara.